Di tutorial Adobe Photoshop kali ini saya akan membuatkan bagaimana kita bisa membuat efek coretan itu seperti kapur ya Atau kita tulis kapur di papan tulis bisa menggambar ataupun eh membuat tulisan dengan tangan sendiri ataupun dengan teks font yang ada di Photoshop kalian ya Dan ini sebagai contoh aja saya membuat coretan saya bukan huruf dari font ya Dan nanti saya juga akan terangkan menggunakan font yang ada di Photoshop kalian Ini cukup mudah teman-teman efek kapur atau colok ini ya bahasa jermanya ya Oke langsung aja buka Adobe Photoshop kalian Oke disini saya buat lembar kerja baru ya saya klik file klik new disini ya teman-teman Untuk ukurannya sekali lagi terserah teman-teman saya pakai ukuran 1080 dpi nya youtube ya Standarnya 1920 piksel dikali 1080 piksel dan resolusinya boleh 72 boleh 100 boleh 300 piksel per inch Oke lalu kita klik disini teman-teman Atau kalau emang teman-teman apa itu ini bisa disiram dengan ya seperti papan tulis lah ya Boleh ke hitam-hitaman ataupun ke hijau-hijauan boleh tapi kalau teman-teman punya gambar berupa tekstur backgroundnya apa itu Seperti papan tulis seperti ini juga silahkan ya teman-teman ya Oke saya pakai emang papan tulis aja lah ya seperti ini ya Terus bagaimana caranya untuk efek colok itu colok itu maksudnya kapur ya Bener gak saya ngomong colok itu maaf orang jawa tolong di koreksi Oke saya buat efek bilang kapur aja lah ya Oke disini saya buat coretan dulu memakai efek dari brush ya Kita pakai pengaturan atau settingan dari brush Yaitu kita menuju ke tools brush disini teman-teman Dan disini teman-teman ini sudah settingan saya ya Saya atur lagi mungkin saya buat default seperti ini Oke disini teman-teman bisa pilih yaitu settingannya ada disebelah yaitu toggle in the brush panel ya Teman-teman klik aja seperti ini Sebenarnya Photoshop udah menyediakan tipe brush ya banyak Kayaknya efek brush kapur itu udah ada dia Kalau gak salah ya atau cok itu udah ada ya Teman-teman bisa cari aja mungkin disini saya coba cek dulu ya Yang kapur yang mana ini Nah ini ada satu ya yaitu cok 17 piksel ya Dia itu bersebelan antara sample tip dan yaitu apa ini namanya Sample tip juga jadi di tengah-tengah ini yang angka 17 ya Bentuknya seperti ini yaitu namanya cok 17 piksel Teman-teman klik seperti ini Defaultnya dia kan seperti ini ya Dan saya udah sering terangkan teman-teman harus mengotak-ngatik Dengan settingan brush ini ya togglenya brush Dari sini teman-teman bisa bolak-balik Kalau mau dikurusin juga yang titik-titik kedua ini bisa dikurusin seperti ini Boleh dibutar lagi terserah teman-teman ya Mungkin ini saya pakai defaultnya aja deh Agak bulat seperti ini Oke ini settingan dasarnya ya Untuk size-nya teman-teman Dikreasi sendiri mungkin saya pakai berapa ya 14 piksel aja Dan disini biarin angle dan spacing-nya mungkin Ini juga terserah teman-teman di otak-atik Kalau spacing-nya tambah tinggi berarti dia semakin renggang ya Teman-teman bisa lihat ada preview di bawahnya Jadi mungkin saya buat berapa ya Ya 80 aja lah ya Seperti ini boleh teman-teman buat 70 juga Boleh 50 juga boleh Oke saya buat 61 deh Lalu setelah itu kita beralih ke Apa itu menu di bawahnya ya Brush tip-nya yaitu kita ke ship dynamic Disini kita atur ukuran size jitter-nya ya Teman-teman semakin kesini bisa dilihat sendiri preview-nya Mungkin disini saya buat berapa ya 70 aja 70 oke Dan kontrolnya ya teman-teman bisa pilih pen pressure Dan angle jitter-nya semuanya biarin dan kontrol disini kita ganti ke direction ya Seperti ini dan yang kedua kita tambahkan sedikit yaitu dengan pengaturan ke menu dual brush ini Kita bisa pilih yaitu spater 59 piksel ya Disini juga spater 46 boleh Saya pilih coba yang 59 piksel Size-nya teman-teman bisa atur disini Mungkin saya buat 5 aja ya 5 disini Dan spasinya disini saya buat 4 Dan untuk skaternya teman-teman bisa atur disini semakin renggang ya Oke disini skaternya saya buat berapa ya Ya 90 aja Untuk co-nya teman-teman bisa atur lagi Mungkin disini co-nya tetap saya biarin 1 aja deh Oke seperti ini Ini udah selesai sebenernya ya Terus disini kita close Dan kita bisa langsung kreasikan Contoh misalkan disini misalkan saya gambar pegunungan ya Maaf kita ganti dulu warnanya disini ya Background foregroundnya putih yang di atas Putihnya yaitu foreground ya teman-teman ya Maaf saya minum dulu Jadi putihnya disini foreground backgroundnya kita rubah putih ke hitam ya Oke sebentar Oke dan disini kita balik ke brush lagi Dan kita bisa eksekusi misalkan Saya mau menggambar gunung misalkan Seperti ini kayak anak TK dulu ya teman-teman Ini boleh Ini menggambar gunung seperti ini Ataupun bisa dengan tulisan Kalau untuk membesar kecilkan brushnya kan teman-teman udah tau ya Kita bisa pakai kurung buka yang tegak itu ya Atau kurung tutup Jadi kalau semakin dibesarin Dia semakin besar misalkan saya nulis Cok seperti ini Oh disini saya tadi gak buat lembar kerja baru ya Buat layer baru misalkan disini saya tulis Kapur atau cok ya Oke disini saya buat lagi disini Misalkan disini tulisan misalkan Kalau kurang besar atau kurang tebel Teman-teman bisa kurung tutup Seperti ini Atau bisa ditebelin lagi Seperti ini Atau dikecilin boleh Seperti ini Seperti ini Terserah ini saya pakai Mouse ya teman-teman ya Pakai mouse Ataupun kalau teman-teman pingin menggambar kayak Jaman TK dulu ya Seperti ini Gunung lah ya Dan Inilah efek kapur Kalau kita zoom sedikit Sebenarnya udah Apalagi disini juga ada Kapurnya ya teman-teman ya Kapurnya segini Dan bagaimana kalau kita menggunakan phone Oke Saya contohkan menggunakan Phone ya Oke kapurnya saya hilangkan teman-teman Yang penting brushnya udah ke setting ya Tetap pakai settingan brush ini Jadi ini jangan dipindah-pindah Tetap yang tadi Kita buat Phone disini Misalkan saya tulis Apa ya Misalkan Seperti ini ya Saya pilih Untuk phone ya Kalau bisa yang tipis-tipis aja ya Oke mungkin Disini Saya buat phone yang tipis itu Yang apa ya Bentar Yang paling tipis itu yang apa Oke Atau saya buat yang ini juga boleh ya Misalkan Phone-nya seperti ini ya Ataupun phone tegak lurus Boleh Misalkan Saya pakai real Yang Regular ya Yang narrow lah Yang kecil ya Oke kita misalkan Kita kecilin Sampai segini Misalkan Oke Dan lalu di layer Huruf Chalk ini Kita klik kanan teman-teman ya Teman-teman nanti bisa Kalau setelah Diklik kanan ini Kita bisa pilih Create work path ya Seperti ini Dan dia akan Membuat Path sendiri Tanpa kita Path tool ya Jadi kita zoom sedikit Nanti kelihatan Kita hilangkan Atau Invisible-nya Kita hilangkan Dan kelihatan ya Kalau disini teman-teman Bisa kelihatan Nah kan Kelihatan kan Nah lalu kita Setelah kelihatan Seperti ini Kita buat new layer Disini Kita tulis Text ya Teman-teman ya Disini Disela-sela ini Teman-teman Kita balik ke Tools Yaitu Pen tool ya Kita klik kanan Yang udah jadi Work path tadi Kita pilih Stroke path Kita buat brush tadi ya Brush-nya kita klik Kita munculin dulu Klik Dan dia udah jadi kapur Kalau kita Ini Sepertinya kapur Seperti ini ya Ataupun teman-teman Bisa juga Pokoknya Intinya kita bisa Klik kanan Teman-teman Pilih dengan Kalau emang tadi Aturannya belum jelas Kalau di klik kanan Seperti ini ya Di stroke path Kalau dibuat brush Dia seperti ini Teman-teman bisa atur lagi Di Yaitu di brush-nya Yaitu disini Mungkin Disininya Kurang besar Ataupun Kayak gimana Itu bisa Atau smoothing-nya Bisa dihilangkan Yang penting Setelah itu Teman-teman ya Yaitu kita bisa Klik kanan Oke Mungkin coba Path-nya Yaitu Coba kita besarkan ya Path-nya ya Coba kita besarkan Jadi intinya Di klik kanan Kita bisa Pilih stroke path Kita ke Pen tool disini Kita klik kanan Kita pilih stroke path Disini Bisa pilih Yaitu brush ya Teman-teman ya Seperti ini Teman-teman bisa Tambahkan aja Teman-teman ya Ini nanti Next saya akan Coba buatkan Yaitu Sebuah foto Dijadikan efek Kapur ya Teman-teman ya Bagaimana caranya Bagaimana tutorialnya Next Tungguin Stay tune terus Di channel saya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi